Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Sirepno Kali ini masih tetap belajar bersama berbagai ilmu Dengan sederhana semoga bermanfaat Untuk itu pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan materi Yaitu Cara sederhana loading laptop menjadi anteng dan tidak lemak Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan tutorial ini dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat Pada waktu kita kerja, laptop kita diajak bekerja lemak sekali Tidak segera membuka Maka dalam hati kita sering kesal Untuk itu kali ini Saya akan menyampaikan cara sederhana Agar loading laptop enteng dan tidak lemak Dengan sederhana sekali Dengan langkah Tekan tombol Windows Dan huruf R secara bersamaan Setelah kita tekan bersama-sama Maka pada keyboard kita Akan muncul pada layar Akan muncul pada layar Yaitu Column run Ada open Kita ketik Persen Times Persen Tanpa spasi Kemudian kita Oke Untuk itu Marilah kita perhatikan bersama-sama Masih setia di channel Bambang Suripno Untuk belajar bersama berbagi ilmu Dengan materi yang sederhana Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk memberikan subscribe Like dan jempolnya Punyikan loncengnya Untuk mendapatkan video tutorial dari saya yang baru Bagi yang membutuhkan video tutorial saya Bisa diunduh di link videonya di kolom deskripsi Di bawah video ini Terima kasih Semoga dapat bermanfaat Mari kita lanjutkan tutorial kali ini Mari kita mulai saja Tutorial kali ini Yang pertama adalah Pada keyboard kita Logo Windows Dengan buruk R Kita tekan bersama-sama Kemudian Di bawah Akan muncul Toolbar Run Pada waktu open Ini kebetulan sudah ada Terisanya Jika belum ada Maka kita ketik Persen Times Persen Kalau sudah seperti ini Tanpa spasi Kemudian kita Oke Langkah berikutnya Adalah Muncul seperti ini Pada Tabel Times Nah ini kebetulan Sudah Kemarin sudah saya Bersihkan Ini adalah Letak Charge Atau sampah-sampah Yang tidak File-file Yang tidak Terpake Maka disini Perlu kita bersihkan Maka untuk bersihkan Kalau munculnya Banyak Kita tekan Kontrol A Kita tekan Kontrol A Bersama-sama Maka akan Seperti ini Kemudian setelah Kita kontrol A Seperti ini Muncul seperti ini Kita Kontrol D Atau Kita Delete Maka Charge yang ada disini Ini Atau Sampah-sampah yang ada disini File yang tidak terpakai Akan Terhapus Karena ini Sedikit Maka bisa kita Hapus Satu Per satu Kita Hapus Satu Per Satu File-file Yang Tidak Terpakai Nah ini Kebetulan Sudah terpakai Sudah terhapus Semuanya Kemarin Bersaja Kita Bersihkan Berarti Ini Sudah Bersih Yang Memberatkan Kerja Laptop kita Adalah Seperti ini Jika disini Banyak Sampahnya Maka ini Kalau kita Bersih semuanya Langkah berikutnya Adalah Kita Mencari Sampah yang Ada di Tempat Sampah kita Resipin Nah Disini Kita Klik Disini Banyak Yang Tidak Terpakai File-file Sehingga Menghambat Kerja Laptop kita Gitu Maka Cara Membersihkannya Sama Bisa Kita Langsung Kosongkan Lewat Resipin Ini Ataupun Kita Gunakan Kontrol A Sama Saja Kalau Kontrol A Seperti Ini Kemudian Kita Kontrol D Kemudian Ini Akan Terhapus Nah Ini Menghapus Ada perintah Untuk Menghapus Permanent Sebanyak 87 Item Kita Hapus Sambil Menunggu Sampai Ukurannya Ini 0 Habis Berarti Sudah Selesai Kita Skip Demikian Sampai Selesai Disini Kosong Kemudian Kita Refresh Kita Cek Untuk Di Resipin Kita Sudah Kosong Sekarang Untuk Mengecek Maka Kita Bisa Menggunakan Kita Buka Untuk Membuka Ini Bagaimana Ada Perbedaan Dengan Sebelumnya Nah Itu Bisa Kita Coba Mari Kita Coba Membuka Ya Biasanya Agak Lambat Ini Sudah Cepat Bisa Membuka Tampilannya Sederhana Sekali Cara Membuat Laptop Kita Menjadi Anteng Dengan Membersihkan Charge Atau File 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 Yang Tidak Terpakai Pada Laptop Kita Demikian Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Sederhana Dan Dapat Bermanfaat Sehingga Laptop Kita Bisa Bekerja Dengan Enak Dan Lomah Kembali Sehingga Pekerjaan Jadi Lebih Mudah Selesai Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh